oleh industri agar para lulusannya siap bekerja. Di era ekonomi baru, talent crunch atau kekurangan talenta digital adalah masalah utama. Bagaimana generasi centenials, kurikulum pendidikan sebagai basis masa depan mereka? Kompas TV melakukan survei sederhana. Indonesia adalah negara dengan digitalisasi tercepat di dunia sejak tahun 2018 menurut survei McKinsey. Masifnya aplikasi layanan keuangan digital di perbankan mempercepat proses ini. Tidak hanya digital banking, lahirnya banyak bank digital juga mengubah struktur ekonomi yang disebut neo-ekonomi. Memakai riset Google dan Temasek tahun 2019, ekonomi digital Indonesia berkembang super besar dalam 10 tahun. Jika tahun 2015 nilainya 8 miliar dolar Amerika Serikat, lalu bertambah menjadi 27 miliar dolar di tahun 2018. Pada tahun 2025, angkanya makin fantastis, yaitu 100 miliar dolar Amerika Serikat. Salah satu yang menjadi tantangan adalah sumber daya manusia. Bank dunia mengingatkan di tahun 2030 Indonesia akan kekurangan talenta digital sampai 9 juta orang atau disebut talent crunch. Untuk menghindarinya, perlu dua keterampilan utama agar talenta digital yang didapat cukup berkualitas. Oh itu sebetulnya ada berbagai macam skill. Pertama ada yang hard skill, jadi benar-benar mengerti terhadap teknologi yang kita hadapi. Misalnya artificial intelligence, blockchain, cloud computing, data analysis, big data, IoT, blablabla, banyak sekali. Tapi selain dari itu, dalam jaman digital ini, kita juga harus mempunyai soft skill yang kadang agak berbeda, yang saya sebut sebagai 3C. Pertama, critical thinking. Kedua, kita juga harus mempunyai skill komunikasi yang berbeda. Dengan adanya digital technology itu, untuk berkomunikasi dengan orang itu saya kira sudah tidak lagi menjadi masalah besar. Terakhir itu kolaborasi. Kolaborasi itu juga, karena dengan adanya digitalisasi ini, karena kita bisa bicara langsung dengan berbagai macam orang, dari beberapa, bagi macam apa namanya, organisasi unit, atau juga apa namanya, strata sosial dan sebagainya, ya itu membuat kita harus memang fleksibel terhadap kolaborasi tersebut. Kita harus terbuka dari universitas. Jadi, di sini kayak penelitian atau juga pengajaran yang terjadi di universitas, belum kelihatan melahirkan ide-ide semerlang, yang kemudian menjadi inti daripada bisnis model perusahaan besar. Itu dulu, dan padahal itu adalah intinya Silicon Valley di situ, gitu ya menurut saya. Dan itulah yang menurut saya perlu kita benahi. Tapi kalau kita lihat universitas kita apa sudah bagus, ya bagus, sebagiannya, tidak semuanya, tapi sebagiannya sudah bagus sekali. Dalam konteks talent crunch, Kompas TV melakukan survei lewat pooling sederhana di media sosial. Pertanyaannya adalah, mana yang lebih penting dalam memilih pendidikan? Di sosial media Twitter yang diikuti oleh 203 followers, 88,2 persen responden memilih harus paham kurikulum agar siap kerja. Sisanya, 11,8 persen memilih yang penting dapat gelar sarjana. Berbeda dengan hasil Twitter, di Instagram 173 orang memilih harus paham kurikulum agar siap bekerja. Sedangkan 124 orang lainnya memilih yang penting dapat gelar sarjana. Bisa disimpulkan saat ini generasi sentenial mulai menaruh perhatian pada kurikulum yang akan mereka pelajari. Meskipun tak bisa diabaikan, ada yang memilih asal lulus sarjana saja. Kalau menurut kamu nih, nanti tempat kerja kita sesuai dengan jurusan itu penting nggak sih? Penting. Tapi menurut kamu nih, penting nggak sih kalau nanti kampus-kampus itu kerjasama sama perusahaan-perusahaan besar gitu, menurut kamu penting nggak ada relasi kayak gitu antara kampus sama perusahaan? Penting banget, karena supaya lebih memperluas wawasan juga. penting sih soalnya kan harus ada relevan juga ya kalau misalnya untuk mempermudah kita mencari kerja nanti di masa depan. Emang menurut kamu zaman sekarang gampang atau susah sih cari kerja? Susah kayaknya deh, susah banget. Penting sih menurut aku karena kita harus punya planning buat ke depannya. Kalau nanti kuliah, kamu udah kebayang belum sih kurikulum apa yang bakalan kamu jalani? Kalau buat sampai saat ini belum sih. Iya, tapi nih kalau nanti kamu kuliah, menurut kamu penting nggak sih kalau kampus itu punya relasi sama perusahaan-perusahaan besar gitu? Penting sih karena biar lebih maju aja ke depannya. Talent crunch tidak hanya direspons oleh tiap individu siswa saja, melainkan pola pikir pencapaian pebelajaran. Kami pakai visual grafis Dewan TIK Nasional Oktober 2019 dengan memunculkan modifikasi kurikulum tahun 2013 mendikbud, ditemukan bahwa mata pelajaran yang diajarkan belum terintegrasi dan tidak bermuara pada kompetensi lulusan. Dampaknya, relevansi kurikulum dengan dunia kerja masih sangat rendah. Atas hal inilah perlu inisiatif tiap lembaga pendidikan untuk melakukan inovasi dan kolaborasi dengan industri. Kita membuat kurikulum kita berbasis pendekatan praktikal. Jadi, keterlibatan pelaku industri itu sangat tinggi di BINUS, khususnya di program studi komputer sains. Pendekatan case study, menggali ide, dan juga jumlah praktikum kita desain lebih besar sehingga memungkinkan mahasiswa khususnya di prodi komputer sains terampil tidak hanya di ranah konsep, tapi juga ada di ranah praktikalnya. Lulusan praktisyoner? Oh ya, banyak sekali inovasi yang kita usahakan untuk hal tersebut. Di antaranya, pada saat sebelum mahasiswa masuk ke periode magang di industri, kita membuat desain berbagai macam pelatihan untuk membuat mereka tersertifikasi. Jadi, sertifikasi ini tentu menjadi bekal yang baik ketika masuk ke industri karena ya tentu industri pun ingin lulusan yang siap kerja. Perbankan adalah salah satu industri yang akan banyak menyedot talenta digital mengikuti perubahan pola transaksi nasabah. Talent crunch menjadi tantangan utama perkembangan ekonomi digital dan harus dituntaskan lewat kurikulum pendidikan yang lebih konkret.